Halo Eka Sitao Halo guys, welcome back to Eka Sitao Jadi, kita sudah sampai di Eka Sitao episode yang ketiga Dan pada hari ini, hari yang sangat spesial Setiap hari spesial gak sih? Jadi pokoknya aku bilang hari ini beda dari hari yang lainnya Beda dengan episode-episode sebelumnya Karena memang setiap episode itu berbeda Jadi episode kali ini kita akan ngomongin tentang Indonesia Tapi Indonesia yang kali ini kita omongkan adalah Sedikit dari Indonesia Tapi banyak Agak susah ya ngomongnya Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang Kampung halaman aku atau hometown aku Yaitu Kaban Jahe Karena kalian, seperti yang kalian tau Kalau kalian ada nonton dan lihat cek-cek komen Di episode sebelumnya Ada yang request Fun fact Kaban Jahe Jadi hari ini aku memutuskan untuk buat Video fun fact tentang Kaban Jahe Tapi itu semua karena terpaksa Aku dengan sangat terpaksa speaking Bukan speaking challenge sih Tapi English speaking English speaking tentang hometown Pasti kalian semua udah gak sabar karena intronya udah kepanjangan Langsung aja kita ke fun fact Kaban Jahe Yaudah kita mulai aja ke topiknya Karena tak kenal makata saya Aku mau kasih tau kalian Bahwa Kaban Jahe adalah sebuah kota kecil yang terletak di kacamatan Kaban Jahe Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Asia Tenggara Dan termasuk ke dalam benua Asia Azim Kaban Jahe adalah Kota kelahiran Eka Kartika yang cantik Dan pada hari ini Akan membahas Kaban Jahe secara khusus Dalam program Eka Sitao episode yang ketiga Dan Ya ini intro lagi gak sih Dan berikut fakta-fakta Yang menarik hingga yang kurang menarik Tentang Kaban Jahe, kota kelahiran aku tercinta Yang pertama Jadi yang pertama itu ada Kaban Jahe merupakan ibu kota kecematan Sekaligus juga ibu kota kabupaten Jadi Menyandang status sebagai ibu kota kecematan dan ibu kota kabupaten Membuat kota Kaban Jahe adalah satu kota yang Salah satu kota Atau satu kota Ya itulah Yang sangat sibuk di Tanah Karo Dan selalu ada aktivitas di seluruh penjuru kota Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik Dan di berbagai bidang lainnya Fakta yang kedua Jadi Fakta yang kedua ada Jalan Veteran dan Jalan Jamin Ginting Adalah dua jalan yang paling sering dikunjungi Jadi Tanpa sadar Dua jalan ini akan menjadi jalan yang paling sering dikunjungi Kenapa? Sepanjang jalan Veteran berdiri kantor-kantor pemerintahan Instansi, bahkan sekolah-sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan Jamin Ginting Jalan Jamin Ginting ini diawali dengan kantor pengadilan negeri Bersebelahan dengan beberapa instansi yang Saya lupa namanya Yang tentang Ya tempat pembayaran pajak air gitu Kalau nggak salah Namanya Tirta Malem Kalau nggak salah Ya harusnya bener sih Terus Ada beberapa gereja Ada SMA Negeri 2 Kabupaten Jahe Ada SMP Negeri 1 Nggak jauh dari SMP Negeri 1 itu Ada Ya bersebelahan SMP Negeri 1 bersebelahan dengan 3 SD yang gedungnya berdekatan Dan di depan keempat sekolah ini ada kantor bupati Yang tidak pernah sepi Selalu ada orangnya pastinya Selalu rame pengunjungnya Ya pegawai-pegawai disitu pastinya Terus tak jauh dari sana ada SMA Negeri 1 Kabupaten Jahe Salah satu SMA terfavorit di Tanah Karo Yang merupakan tempat Eka banyak mengukir hal-hal yang kini disebut kenangan Ya Banyak suka duka, benci dan cinta Tapi ya Sudahlah Udah luming Tak jauh dari sana Ada SMP Negeri 2 Kabupaten Jahe Dan yang SMP Negeri 2 Kabupaten Jahe ini juga merupakan tempat Eka bertumbuh Belajar Jatuh lalu bangkit Benci lalu cinta Hingga tangis berubah tahun Oke Udah cukup berpuisinya Di dekat SMP ini ada kantor Jasara Harja Terus ada juga sebuah rumah sakit yang baru-baru ini aku denger Kabarnya ternyata sudah tutup Terus di ujung jalan ini Bukan di ujung jalan Pokoknya sepanjang jalan ini banyak banget instansi-instansi Masih banyak instansi lainnya Yang kayak rumah sakit, kantor pajak, dan lain-lain Banyak banget Berjajar di jalan-jalan ginting itu Mungkin sampai di ujungnya pun Masih banyak instansi-instansi yang sering dikunjungi Tapi di Tanah Karo sendiri Di Tanah Karo, di Kaban Jahe sendiri Jalan jamin ginting dan jalan kaiteran ini itu memang Banyak banget instansi-instansi pun rintah maupun swasta Jadi paling banyak dikunjungi Bisa dibayangkan dong betapa macetnya Kedua jalan ini di pagi hari Ketika semua orang pergi ke kantor Atau mungkin lagi ngurusin berbagai hal gitu Jadi alangkah lebih baiknya Kalian yang harus berangkat ke tempat-tempat itu Harus berangkat pagi dan bangun lebih awal Tapi ada untungnya juga sih kataku Misalnya seorang bapak yang hendak pergi ke kantor DPRD Yang berada di sebelah kantor kecamatan Dan ternyata dia seharusnya pergi ke kantor kecamatan Dan untuk mengurus kartu keluarga Nah, ternyata waktu dia mengurus kartu keluarga Dia mengingat bahwa dia harus menjemput anaknya Yang bersekolah di SD Negeri 4 Kaban Jahe Yang ada di depan rumah bupati Yang adalah juga di sampingnya kantor DPRD Yang adalah di sampingnya kantor kecamatan Jadi semuanya deketan Jadi dia gak perlu ribet-ribet gitu Sambil dia nunggu yang kartu keluarganya selesai Dia bisa jemput anaknya deh Bener kan? Fakta yang ketiga Fakta unik yang ketiga Yang jarang banget orang tahu Aku juga baru tahu Ternyata Kaban Jahe pernah menerima Piala Adipura pada tahun 1996 Jadi Piala Adipura ini adalah Semacam ajang Bukan Piala Adipura ini adalah sebuah Ya, ajang penghargaan Bagi kota-kota di Indonesia Yang berkaitan dengan kebersihan Dan pengelolaan lingkungan Jadi ajang ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia Dan Kalian pasti baru tahu kan Kalau Indonesia ini adalah Kota yang pernah diberi penghargaan Dalam hal kebersihan dan pengelolaan lingkungan Gimana menurut kalian kalau sekarang? Yang keempat Jadi fakta yang keempat ini Ternyata Kaban Jahe Paling ramai dikunjungi pada tanggal 17 Agustus Absolutely Ini sebuah Corona Menyerang Indonesia Menyerang seluruh dunia Dimana Kaban Jahe sangat ramai dikunjungi pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya Dan sebenarnya acara kemerdekaan di kota ini dilaksanakan sejak tanggal 15 atau tanggal 14 Agustus Dan pastinya seluruh ramai dikunjungi Tetapi puncaknya adalah pada tanggal 17 Agustusnya Bagi masyarakat Jadi ada kota yang lain berkunjung Bahkan bisa Bisa aja mereka pada hari itu Kebanyakan dari luar kota Terkhususnya para penjual ya Biasanya itu pada ngumpul ke Kaban Jahe semua Dan tidak hanya ingin menyaksikan acara kemerdekaan yang sangat meriah di kota ini Orang-orang juga tertarik dengan pasar monja Atau pasar lor Atau pasar apalah yang kalian sebutkan dengan pasar-pasar itu Yang pernah juga aku ceritain di Ada banyak sekali benda-benda seperti pakaian Sepatu, tas, dan berbagai makanan yang luar biasa enaknya Baiklah, yang biasanya aku incar adalah Duren Salah satu yang selalu aku doakan di hari ini adalah Semoga aku tidak terhimpit manusia Atau hilang di tengah keramaian Karena memang seramai itu guys Apalagi aku yang kecil dan mungil ini Entahlah Fakta Yang kelima Ini cukup menarik Karena ternyata Masyarakat Kaban Jahe percaya Hujan akan turun pada tanggal 17 Agustus Biasanya musim kemarau melanda beberapa waktu sebelum 17 Agustus Kota itu atau mungkin kota-kota lainnya juga Mengalami kekeringan yang cukup parah Sehingga penduduk sangat mengharapkan hujan Selain untuk tanaman, Masyarakat Kaban Jahe juga tidak suka debu Termasuk saya Dulu waktu SMP Dari SD sampai SMP Kami para siswa seringkala disuruh membawa air dalam botol aqua bekas Ke sekolah Untuk menyiram halaman sekolah Agar tidak berdebu Katanya sih supaya tidak sakit Karena debu itu tidak sehat Kalau tidak sakit, ya sehat Ya gitu lah Tapi ya sebanyak apapun airnya Jika mentari bersinar dengan teriknya akan kering juga kan Jadi tetap aja berdebu Terus Kalau lagi kemarau itu pasti kami bakal dilarang bermain di luar ruangan Baik di sekolah maupun di rumah sama aja Pasti mamaku selalu bilang Awas batuk debu jangan keluar Gitu Oke lah jadi Entah sejak kapan masyarakat Kaban Jahe seringkali berkata Kari 17 Agustus eme udan Artinya tuh nanti juga 17 Agustus bakal hujan gitu Jadi sangkin mereka menantikan hujannya Ya berharap lah 17 Agustus bakal hujan Dan sejauh kepala ku mampu mengingat Kepercayaan ini memang benar Tanggal 17 Agustus pasti hujan deras Jika Ban Jahe Hujan kok rame Ya hujan makin rame Ya makin hujan makin rame gitu Ya aku juga sering Aku juga pernah ingat kalau Pernah ingat Masih ingat Pas aku ikutan ini Marsing Band di Kapan ya SD Itu pas 17 Agustus Zaman aku anak SD masih ikutan pas 17 Agustus Terus itu hujan deras Nah hujan-hujan pun kita tetep Marsing Band Lanjut aja Fakta yang ke Nah Jadi yang ke enam ini adalah Tugu bambu runcit Jadi kota Kaban Jahe memiliki sebuah Monumen ikonik Sebenernya bukan sebuah sih Ada beberapa Monumen ikonik Tapi salah satunya adalah Tugu bambu runcit ini Layaknya Tugu Jogja yang dimiliki di kota Yang dimiliki kota Jogjakarta Dan monumen nasional yang ada di kota Jakarta Dan monumen yang kita punya ini Bernama Tugu bambu runcit Tugu bambu runcit ini lumayan tinggi Dan letaknya di tengah-tengah kota Kaban Jahe Ya dia juga melewati jalan veteransi Jadi sebenernya Dalam Dalam artikel-artikel gitu Itu dia di jalan Kapten Basi sendiri Tapi di Samanya gitu Udah jalan veteran gitu Itu salah satunya Jadi Tugu ini Melambangkan perjuangan masyarakat Tanah Karlo Melawan penjajah Dan bagaimana jasa Sebuah bambu runcit Untuk melawan penjajah pada masanya Tugu ini merupakan Tugu kebanggaan masyarakat Karlo Dan hingga detik ini Keinginan saya untuk berfoto dengannya Belum terkabungkan Semoga suatu saat nanti Yang ketujuh Ada Tugu Ekenik lain yang bersejarah Namun hampir terlupakan Ini menjadi kasih Yang pertama ada Tugu Catur di Jalan Mubah Purba Yang kedua ada Tugu Kapten Purba di Jalan Mubah Purba juga Terus ada Tugu Tiga Serangkai di Jalan Abdul Qadir Dan Tugu Air Mancur di Jalan Bung Ginting Semua Tugu ini memiliki nilai sejarah tersendiri Dan mungkin kalau kalian tahu Kita akan membahasnya di lain waktu Tapi saya pribadi hanya tahu beberapa saja Yang seperti Kapten Purba Merupakan tokoh sejarah dari Kaban Jaya Ya kalian tahu lah ya Nama belakangnya Nama belakang kita sama Nama belakang kita sama Artinya dia mungkin saja adalah saudara dari kakek leluhur saya Well semua orang karo itu bersaudara guys Jadi hati-hati Tugu Catur Dimana dibangunnya Tugu Catur tuh Karena dulu ada salah satu warga Kaban Jahe Pastinya zaman sebelum papaku lahir Ya udah lama banget Orang ini tuh menang di pertandingan Catur Yang sangat bergensi pada saat itu Dia tuh menang main Catur ini Karena dia menjalankan kuda Jadi kuda itu kan jalan lateral kan Nah karena di lateral Dia bisa aja mengancam Raja, Ratu Bahkan petinggi-petinggi lawan Jadi karena kuda itu dia bisa menang That's why Tugu Catur itu dibangun dengan Kepala kuda gitu Ini fotonya Dan tugu-tugu lain Dengan sejarahnya masing-masing Yah Aku sih baru sadar Selama ini aku cuman taunya Ya tugu aja Tapi ternyata Kalau dilihat mereka cakep banget Fakta yang ke delapan Jadi yang ke delapan Di Kaban Jahe itu ada Warang bakso Terkenal banget Yang bernama Monggo Kaban Jahe Monggo Apakah kita Ya baiklah Yang satu ini sepertinya Sudah tersiar dimanapun Bahkan di luar kota Kaban Jahe Dan sangat populer Di seluruh kalang masyarakat Dari anak-anak Hingga orang-orang yang sudah berumur Baksonya enak banget Dan kalau kalian ke Kaban Jahe Harus coba Kaban Jahe adalah Salah satu kota yang memiliki Taman Makam Pahlawan Karena gak semua kota punya ini Dan Taman Makam Pahlawan Yang di Kaban Jahe Merupakan salah satu Makam Pahlawan Yang terletak di kota Kaban Jahe Karo Sumatera Utara Again Asia Tenggara Kalian Berelamat di Jalan Veteran Again Lau Cimba Kaban Jahe Lau Cimba itu kayak Kelurahannya gitu Orang Karo adalah Pahlawan Yang sangat pemberani Dan banyak yang gugur Di medan pertempuran Jadi buktinya adalah Taman Makam Pahlawan Yang ada di Kaban Jahe ini Jadi Taman Makam Pahlawan ini Tempat sebagian besar Pahlawan pemuda Karo Dimakamkan Dan merupakan salah satu Makam Pahlawan terbesar Di Indonesia Dan Beberapa nama pahlawan Itu diabadikan Sebagai nama jalan Di kota Kaban Jahe Seperti Letnan Mumah Purba Kapten Bangsi Sembiring Letnan Rata Perangin Angin Kapitan Purba Kapten Palabangun Nabung Surbakti Kapten Mariam Ginting Kapten Bom Ginting Kapten Selamat Ketaran Letnan Abdul Kadir Kapten Upah Tendi Sebayang Kapten Sukaraja Mungte Dan menjadikan Kota Kaban Jahe Sebagai Salah satu kota Yang paling banyak Mengambil nama jalan Dari pahlawan lokalnya Pasti Anak-anak zaman sekarang Udah banyak banget Yang gak tau Nama-nama pahlawan Yang dari Dari daerahnya sendiri Aku aja Selama ini Hanya tau Sedikit Yang sepuluh Yang sepuluh ini Akan sangat unik Apabila bertemu dengan orang unik juga Seperti saya tentunya Jadi yang kesepuluh Di Kaban Jahe kamu bisa nyasar Tapi pasti bisa pulang Dengan selamat dan dengan cepat Aku adalah orang yang sering nyasar Bahkan di kota sendiri Tapi aku tidak takut Karena aku punya cara Untuk kembali Dengan bantuan angkot-angkot Yang beroperasi di Kaban Jahe Jadi selama aku melihat Ada Mobil KT Persadari Nusantara Atau bergesel 5 Baiklah Aku akan segera kembali ke rumah Jadi kalau mobil KT Gak ada Ya Dua mobil lainnya Masih ada Kalau mobil KT Itu adalah Mobil yang langsung Sampai Di rumahku Dan Kalau nyasar Dan tidak ada mobil KT Maka persadari Nusantara Atau mergesel 5 Adalah solusinya Tinggal sampaikan saja Nama jalan yang kalian Kuasai Atau mungkin yang kalian tuju Anda akan segera sampai Di tujuannya Belang aja mau kemana Gitu Biasanya nyasar di tempat Aku pernah nyasar Sebuah tempat Yang aku gak tau itu dimana Tapi yang aku ingat Itu ada tubuh Tugu air mancur itu Aku pernah nyasar di sana Tapi itu waktu kecil Waktu SD Aku naik mobil Mergesel 5 Terus aku bilang aja Aku mau pergi ke Tugu Bambu Runcing Jadi dari Tugu Bambu Runcing Itu aku udah Langsung bisa Dapet Mobil KT Jadi aku bisa langsung Ciao Go ke rumah Gak jauh sih Dari Tugu Bambu Runcing Well Aku bertermakasih Karena Fakta yang kesebelas ini Adalah fakta Yang membuat aku iri Sama kalian Anak muda Kaban Jahe Or anak-anak muda Tanah Karo Terkhususnya Anak muda Tanah Karo Maaf Kalau aku belum bisa Berkontribusi apa-apa Sampai sekarang Yang kesebelas Ada Di Kaban Jahe Bukan Pokoknya di Kaban Jahe itu Udah beroperasi Ada aplikasi Binaga Dan Goseh Binaga dan Goseh itu Sendiri Berasal dari Bahasa Karo Binaga itu artinya Berjualan Goseh itu artinya Sudah sampai Jadi layaknya Gojek dan Grab Di Kaban Jahe Atau juga beberapa Kota sekitarnya Mengenal dua aplikasi ini Binaga adalah aplikasi Yang dapat membantu Semua pemilik bisnis Mengelola usaha mereka Secara praktis Sedangkan Goseh Adalah aplikasi Deliveringnya Dan Kedua aplikasi ini Bernitra Sederhananya Binaga menjadi aplikasi Yang bagus Untuk penjual Sementara Goseh Untuk pembeli Mau pergi-pergi Kamu bisa Pakai Seh Bonceng Mau pesen makanan Gampang Kamu bisa pesen Lewat Seh Nakan Kalau Mau belanja Juga bisa Untuk kebutuhan Pengiriman Kamu juga bisa Pakai Goseh Jadi Enak banget kan Di sana Tunggu apa lagi Download You Goseh Well Thank you Kapan Jahe Menurut aku Kapan Jahe Itu tetap spesial Dan aku juga Sangat merindukan Kota itu Sangat Sangat Merindukan Kota itu Ternyata Di Kapan Jahe Banyak tempat-tempat Yang Unik Juga Aku di Jogja Suka Sama Tunggu Jogja Ternyata Aku baru sadar Ternyata Aku lebih Aku punya banyak Di Kapan Jahe Aku punya Tunggu Bangu Runcing Aku punya Tunggu Kapitan Purba Yang ternyata Keren Aku belum pernah Duduk di bawahnya Tunggu Kapitan Purba Aku pengen Itu bagus Dan ternyata Disana Ada tulisan-tulisannya Yang tentang sejarah Gitu Well Satu hal yang aku sadari Setelah aku research Tentang topik ini adalah Kadang Ketika kita memiliki Sesuatu Kita gak bisa melihat Istimewanya Sesuatu itu Kita gak bisa Secara Dengan mata terbuka Bersyukur Mensyukuri Keistimewaan Yang kita punya Dan setelah Kita sudah Tidak menggenggamnya lagi Baru kita sadar Kalau ternyata Dia lebih Dari Sekedar istimewa Buat kalian yang masih di Kebanjaya Jangan lupa syukuri Hari-hari kalian Disana Dan sebanyak mungkin Kunjungilah tempat-tempat Yang Tadi Sudah aku Beberapa hal Sudah aku sampaikan Dan Ya berfotolah Ditugu-tugu itu Sebelum kalian menyesal Kalau kalian sudah Beraih di posisi Seperti aku sekarang Ya berfotolah Selagi bisa Dan Ya Aku bangga Menjadi bagian dari Kaban Jahe Jadi guys Itu dia Fun fact tentang Kota kelahiranku tercinta Ya I really miss Kaban Jahe And I promise I will never forget you Kaban Jahe Terima kasih guys Sudah nonton Sampai disini Dan aku Berharap kalian Sedikit banyaknya Sudah tahu Tentang Kaban Jahe My hometown And Ya Hargailah Setiap karya-karya Setiap hal yang ada Di kota kelahiranmu Yang mungkin Kamu sekarang berada disana Dan Ya nikmatilah Hari-hari disana Karena suatu saat Kamu pergi ke tempat lain Kamu pasti bakal rindu Gitu Dan Jangan lupa Tetap gali potensi diri Aku bangga banget Sama Orang-orang yang ada di Tanah Karo Di Kaban Jahe Yang juga Udah menemukan Goseh Thank you very much To Make a difference Aku bangga Sama kalian Maafin Karena aku belum bisa berkontribusi Apa-apa Dan ya Sekian video Hari ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Dan juga share Ke teman-teman kalian Yang mungkin Akan tertarik Sama video ini Terkhususnya orang-orang yang Dari Kaban Jahe Atau Siapapun lah Share to all of your friends Dadah Mejuah-juah teamu See you guys Bye guys